Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah metodologi riset Kali ini saya akan melanjutkan topik pada pertemuan minggu lalu Topik pada pertemuan kali ini adalah mencari dan membuat tinjauan pustaka Oke, saya akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini Pertama kita sudah mempelajari mengenai pengertian metodologi riset Yang kedua adalah mengenai permasalahan dalam riset Dan yang minggu lalu adalah tentang review literatur atau tinjauan pustaka Belum kita masuk ke dalam topik inti kita hari ini Saya akan sedikit mereview tentang gambaran umum bagian dari sebuah karya tulis ilmiah Oke, bagian yang pertama Nah, disini sering kita sebut sebagai pendahuluan atau introduction Nah, ini isinya apa saja nanti akan dibahas lebih detail pada slide berikutnya Kemudian bagian yang kedua adalah metode Bagian yang ketiga adalah pembahasan Dan bagian yang keempat adalah penutup Nah, bagian karya tulis ilmiah ini tidak menunjukkan bab atau subbab atau section ya Pada karya tulis ilmiah Karena karya tulis ilmiah itu bisa saja berupa skrisi, bisa saja berupa tesis, disertasi, makalah Atau bisa saja berupa extended abstract dan lain-lain ya Nah, ini sekali lagi Ini tidak menunjukkan bab pada skripsi atau tugas akhir Nah, ini umumnya memang terdiri dari 4 bagian ini Oke, kita akan bahas satu per satu Yang pertama adalah bagian pendahuluan Umumnya pada bagian pendahuluan Akan terdapat yang namanya latar belakang masalah Mengapa kita mengambil masalah tersebut Nah, contohnya Saya akan memperlihatkan makalah saya pada proceeding snips ya Jadi, ini adalah contoh makalah saya pada proceeding snips Oke Idulnya adalah pengukuran konsentrasi oksigen pada PBB cair menggunakan sensor berbasis zirconia Nah Oke Latar belakangnya apa? Nah, disini kita bisa lihat Bahwa latar belakangnya dimulai dari ini ya Logam campuran dari 44% berat timba PB dan 55% bismuth Atau dikenal sebagai light bismuth eutectic atau LB Telah diajukan sebagai kandidat bahan pendingin pada light bismuth type fast reactor LFR Dan juga akselerator driven transmutation system atau ADS Dan seterusnya Ini masuk ke dalam latar belakang Baik, kita balik lagi ke selainnya Kemudian, selain latar belakang biasanya kita ada batasan masalah Kita membatasi masalah kita pada hal apa Kemudian ada rumusan masalah Nah, ini yang marin ya di pertemuan sebelum-sebelumnya Kita sudah membahas mencari permasalahan riset Nanti kita merunguskan masalah apa saja yang akan kita bahas Nah, biasanya juga di bagian pendahuluan ini akan terdapat yang namanya review ya Atau tinjauan pustaka Masih kita akan mereview di pendahuluan Tapi biasanya untuk skripsi Tinjauan pustaka ini sering ada di bagian bab 2 Nah, itu sebenarnya tidak ada kaidah baku ya Kalau menurut saya Karena sepengalaman saya Saya menulis disertasi ya Dan tesis dan skripsi Masing-masing ada sedikit berbeda Karena ada perbedaan style pada masing-masing kampus ya Itu yang perlu di alis bawahi Jadi bisa saja review ini masuk di bab 2 Tapi ini masuk bagian ke dalam pendahuluan Kemudian tentu ada yang namanya tujuan Mengapa kita melakukan penelitian tersebut Selanjutnya adalah metode ya Metode itu bisa mencakup prosedur bagaimana kita melakukan riset Atau kalau kita membuat kancang bangun Bagaimana kita membuat sebuah benda ya Desainnya seperti apa Bisa juga menjelaskan cara kita mengambil data Misalnya mengikuti standar apa ASTM nomor berapa Dan lain-lain Kemudian pada bagian pembahasan Isinya adalah hasil ya Hasil itu merupakan hasil perhitungan kita Hasil pengambilan data Dan biasanya disajikan Sudah dalam bentuk grafik Kemudian ada diskusi Diskusi ini semacam pembahasan Lebih detail Dari hasil yang kita dapatkan Selanjutnya bagian yang terakhir adalah penutup Penutup ini tentu adalah kesimpulan Kesimpulan ini harus menjawab tujuan Yang sudah kita jabarkan Selanjutnya biasanya ada saran Bisa saja ada ucapan terima kasih Dan ada daftar kustaka atau referensi yang kita gunakan Nah selanjutnya Saya akan membahas Bagaimana Kita Untuk Ya untuk Mencari Pustaka ya Sesuai dengan topik kita kali ini Mencari dan membuat Tinjauan pustaka Kita perlu mencari dulu ya Mencari pustaka Dalam mencari pustaka Yang pertama adalah Kita harus menggunakan Sumber studi pustaka yang relevan Atau yang berkaitan Jangan sampai tidak berkaitan Yang kedua Kita gunakan kata kunci yang tepat Yang ketiga Nah ini penting Jangan takut dengan bahasa Inggris Artinya Tidak selalu Kita harus menggunakan sumber Yang berbahasa Indonesia Dan yang keempat adalah Kita dapat gunakan Google Scholar Nah ini adalah cara legal ya Oke kita akan bahas satu persatu Bagaimana mencari pustaka Baik Kita Mulai Dengan Contoh studi kasus ya Nah studi kasusnya ini adalah Penelitian yang sudah pernah saya lakukan Biar saya lebih mudah menjelaskannya Jadi Yang pertama Saya menentukan temanya dulu ya Temanya mau ngapain Jadi tema yang saya ambil adalah Tentang sensor oksigen Pada reaktor nuklir Berpendingin Light Bismuth Eutectic Atau LBI Ini temanya ya Kita belum Mencari pustakanya ya Disini Nah permasalahannya apa Nah ini masih tanda tanya ya Karena saya Bisa dibilang awalnya masih buta ya Apa ya Di tema ini apa saja ya Permasalahannya Saya perlu mencari Tadi pustaka-pustaka yang relevan Terkait dengan tema Dan tentu saja Saya belum bisa menentukan judul Jadi agak sedikit aneh ya Jadi agak sedikit aneh ya Kalau kita diminta Mencari judul dulu ya Karena tentu saja Judul itu baru bisa dibuat Apabila Seluruh karangan Atau seluruh karya tulis Telah selesai Oke kita lanjut Ke bagian tema Sebagai sumber pustaka yang relevan Nah sumber pustaka yang relevan Bisa diambil dari Jurnal ya Jadi jurnal ini Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu Itu Bukan satu artikel ya Jadi jurnal itu bisa terdiri dari Kumpulan-kumpulan artikel Atau kumpulan-kumpulan makalah Nah contoh jurnal yang berhubungan dengan Topik atau tema riset saya Saya bisa mencarinya misalnya Di jurnal of nuclear material Atau juga bisa mencari di Jurnal sensor and actuator B Chemical Atau bisa juga mencari di Jurnal of electrochemical society Nah ini dari jurnal Ini tidak terbatas tiga ini Bisa saja jadi jurnal yang lain Cuman mungkin saya di awal Saya mau fokuskan pada jurnal ini Nah bagaimana kita bisa Menentukan jurnal apa Nah biasanya kita Inilah pentingnya apa Kita bertanya ya Bertanya misalnya kepada Profesor kita Atau kepada pemimpin kita ya Kira-kira Jurnal-jurnal apa saja sih Yang bisa kita pakai Atau kepada senior kita ya Ini bisa kita cari ya Karena kalau misalnya kita mencari secara bebas Di google mungkin Bisa larinya kemana-mana Nah berikutnya adalah Dari proceeding paper Nah ini bisa saja Nah tapi Ini agak liar ya Kalau kita cari proceeding paper Karena Kita Tidak tahu Confirm apa saja sih Yang relevan dengan Topik riset kita Sekali lagi Antara jurnal dan Proceeding paper ini Sebaiknya didiskusikan Kepada dosen pemimbing Karena biasanya dosen pemimbing itu Sudah Memang tahu ya Lebih tahu Dan dia sudah punya database Mengenai topik Yang akan kita garap ini Sehingga Kita tidak Liar ya Mencarinya kemana-mana Nah kalau dosen pemimbingnya Tidak tahu juga Nah berarti dosen pemimbing itu Tidak pas ya Untuk memimbing topik yang kita cari Nah dosen pemimbing yang baik Tentu dia punya Semacam repository Mengenai riset-riset Yang pernah Dia Lakukan Kemudian Juga dia punya Paper-paper Yang berhubungan Dan tentu dia punya Skripsi Disertasi Atau tesis Yang sudah pernah dilakukan Oleh mahasiswa bimbingannya Nah dosen pemimbing yang baik Biasanya akan Memberikan bahan bacaan Di awal ya Jadi artinya mahasiswa itu Tidak disuruh Mencari sendiri Tapi Diberikan bahan bacaan Dari sana Kita bisa melihat referensinya ya Referensi yang ada Pada Paper Yang kita baca Atau dari prosiding Atau dari jurnal Referensi mana saja Nah disitu kita bisa mematakan Oh Di jurnal A Jurnal B Jurnal C Selanjutnya adalah tentu Dari disertasi tesis Atau skripsi ya Ini berdasarkan apa yang sudah Dikirjakan oleh Pendahulu kita Nah dari situ Kita bisa mencari Handbook Yang sesuai Misalnya disini saya Menggunakan handbook On light business Detectic alloy And light properties Material Compatibility Thermal Hiderly And technologies Nah ini Handbook yang berkaitan dengan Bidang Topik krisis saya Selanjutnya buku ya Buku juga Kita harus mencari Buku yang relevan Jangan buku yang terlalu umum Misalnya Buku terlalu umum Misalnya apa Misalnya buku tentang Mechanical Technique Nah itu kan masih terlalu umum Atau buku fisika dasar Itu terlalu umum ya And specific Misalnya adalah bukunya Contohnya Saya mengambil Buku Electrochemistry of Zirconia Gas Sensor Atau misalnya juga Buku physical chemistry of Corrosion and Oxygen Controlling Liquid Light Analytics Nah intinya disini Buku ini bisa ketemu Dari mana ya Tadi Dari awalnya Misalnya mencari jurnal Kadang-kadang ada jurnal Yang merefer kepada buku Atau bisa saja Dari profesor kita Merekomendasikan kita Untuk Membaca buku Nah ini contoh Sunder pustaka yang Relevan Nah bagaimana dengan Internet Yes Internet digunakan tadi Seperti minggu lalu ya Hanya sebagai Alat bantu saja Untuk menemukan Nah kemudian Kita gunakan Kata kunci Atau keyword Yang tepat Untuk menggunakan Kata kunci Atau keyword Kita harus petakan Terlebih dahulu Kata-kata kunci umum Dari topik yang Kita ambil Contohnya Pada kasus saya Saya memetakan Kata kuncinya adalah Oxygen Sensor Zirconia Base Sensor Liquid LBE Kemudian Oksigen Control In Liquid Metal Misalnya Nah kemudian Setelah kita dapat Kata-kata kunci umum Kita bisa coba Menjadi rangkai Untuk menjadi kalimat Yang lebih spesifik Nah ini gunanya apa? Gunanya untuk Ketika kita Melakukan Pencarian Sehingga pencarian Kita lakukan Lebih tertuju Apabila kita memang Resetnya adalah Reset yang spesifik ya Beda kalau kita Reset yang umum Kita bisa menggunakan Di kata-kata kunci Yang umum Contohnya Saya Merangkai menjadi Oxygen Sensor In LBE Artinya Kata ini Akan saya pakai Untuk mencari Tadi Pustaka yang Relevan Baik selanjutnya Adalah Ini Jangan takut Dengan bahasa Inggris Tidak semua Informasi itu Ada dalam jurnal Yang berbahasa Indonesia Terutama Kalau kita yang ada Di bidang Engineering ya Karena Tentu Topik Riset di bidang Engineering itu Banyak yang melakukannya Di seluruh dunia Tidak spesifik Hanya di Indonesia Saja Sehingga Banyak referensi Referensi yang Bagus Yang berbahasa Inggris Sehingga Jangan Takut Menggunakan Referensi Berbahasa Inggris Artinya kita harus Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Berikutnya Nah ini adalah Gunakan Google Scholar Nah ini Google Scholar ini Tampilannya mirip Dengan google.com Biasa Tapi Lihat Google Scholar ini Dapat diakses Pada halaman Scholar.google.com Kenapa kita Tidak Menggunakan Google .com Biasa Karena kalau Google.com Biasa Nanti Artikel Sorry Hasil pencarian Yang keluar Lebih Kepada Artikel Bukan kepada Jurnal Bukan kepada Proceeding Bukan kepada Disertasi Sehingga kita Agak kesulitan Untuk Menemukan Apakah itu Referensinya Relevan atau Tidak Baik saya coba Tampilkan ya Ini adalah Tampilan dari Google Scholar Ini karena saya Sudah punya profile ya Jadi sini ada My profile nya Tentu Profile saya Disini Nama saya Kribadi Mumpuni Adi Nah disini Kalau kita sudah punya profile Kita bisa Punya list ya Publikasi kita Apa saja Saya masih dikit Cuma 18 ya Dia agak malu juga Nah Kemudian Disini kita ingin mencari ya Kita mencari Contohnya misalnya adalah Oxygen Sensor in LBE Oke kita coba cari Nah maka dia akan keluar Nah ini ya Ini judulnya Ini adalah penulisnya Dan ini adalah jurnalnya Dimana Nah kita bisa baca Oh mana Kira-kira Yang Sesuai Dengan Paper kita Nah kadang-kadang Dia akan menunjukkan Yang PDF nya langsung ya Misalnya ini ya Nah ini kayaknya bisa Kita download Sedangkan langsung ya Nah Oke Artinya dia open Journal ya Open access Sehingga kita dapat Melihat secara langsung Oke kita lihat Nah ini ada Journal of Apa ini IND India Jangan tahu juga IND nya apa Enchant Nah ini Kita bisa lihat ya Nah ini adalah Contoh Papernya Nanti kita bisa Save ya Disini Download Oke Nah beda Kalau kita Misalnya melakukan Pencariannya Tidak melalui Google sekolah Misalnya adalah Menggunakan Google.com biasa ya Oke Coba Disini Masukkan Google.com ya Google .com Tulang email Oke Oke Bisa langsung search ya Tidak Google.com Oke Nah disini Dia akan Keluar Hasil yang Nah Macam-macam ya Tidak Spesifik Kepada Paper Dari jurnal Atau dari Proceeding Ya Beda dengan Hasil Disini ya Kita bisa tahu Jurnalnya dimana Misalnya ini adalah Journal of Nuclear Material Artinya kita bisa Datang ke Websitenya Elsevier Nah Elsevier itu Adalah Science Direct Science Direct Atau sorry Elsevier Science Direct Cari Science Direct Science Direct Direct Science Direct Science Direct Nah Ini Jurnal And Book Disini Kita Bagaimana Cari Misalnya Kurata Abe Futakawa Amo Oiga Ini Journal of Nuclear Material Tahun 2010 Nah Ini bisa Dilihat Citasinya Nah Ini Cara Mencitasinya Kita Tidak Bahas Ini ya Kita Lihat O210 398 Artinya Ini adalah Volume 398 Tahun 2010 Halaman 165 171 Nah Dari Sini Masuk Kita Akan Bisa Mencari Jurnal Yang Ada Ini Bisa Dicari Disini Silahkan Cari Sendiri Nanti Cuma Permasalahannya Kalau kita Cari di Elsevier Ini Rata-rata Sehingga Solusi Legal Adalah Saya Bisa Sedang Mencari Solusi Legal Karena Ini Public View Sekarang Kalau Mau Cari Legal Bisa Menggunakan Saya Secara Personal Yang Legal Adalah Kalian Minta Tolong Untuk Didownload Kan Bila Kalian Tidak Bisa Mengakses Jurnal Tersebut Silahkan Minta Tolong Dosen Mimpi Kalian Bisa Antara Dosen Itu Memiliki Jaringan Dengan Peneliti Di Sehingga Bisa Minta Didownload Kan Atau Minta Ke Kampus Lain Kalau Kalian Punya Jaringan Kampus Lain Di Luar Negeri Silahkan Minta Didownload Itu Cara Legal Kita Balik Lagi Ke Materi Kita Ini Penggunaan Google Sekolar Baik Selanjutnya Apabila Kita Sudah Menggunakan Google Sekolar Apa Yang Kita Perlu Membuat Tinjauan Pustaka Nah Disini Kita Harus Melakukan Klasifikasi Berdasarkan Tipe Dan Tahun Publikasi Dari Jurnal 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 Dapat Mengklasifikasikan Ini Garis Besarnya Oke Saya akan Berikan Contoh Apa Yang Sudah Saya Lakukan Jadi Disini Saya Tampilkan Contoh Ini Contoh Kejaan Saya Dari Tahun 2013 Sampai 2017 Akhir Hampir 4 Tahun Nah Disini Saya Klasifikasikan Beberapa Paper Ada Yang Tentang Cold Dan Lain Lain Yang Flowing Dan Lain Lain Ini Saya Fokuskan Misalnya Di Oksigen Sensor Kontrol Ini Saya Klasifikasikan Lagi Dan Lain Lain Ada Tentang EIS Miex Dan Lain Lain Kemudian Saya Selalu Men Sortir Dia Saya Rename Jadi Saya Tidak Menggunakan Nama File Aslinya Saya Rename Sehingga Selalu Tahun Penulisan Dan Judulnya Sehingga Saya Tahu Oke Di Tahun Tersebut Ada Apa Ya Di 2014 Oke Ada Oksigen Kontrol Di 2014 Ada Apa Jadi Ini Ini Akan Memudahkan Kita Dalam Nanti Melakukan Citasi Oke Selanjutnya Setelah kita Menurutkan Klasifikasi Berdasarkan Tipe dan Tahun Publikasi Nah Kita saatnya Membuat Rangkuman Singkat Nah Rangkuman Singkat Ini Sebenarnya Kita Kita Tidak Perlu Buat Satu Paper Kita Rangkum Tidak Jadi Contohnya Adalah Biasanya Umumnya Kita Melihat Tadi Pada Judul Judul Kemudian Kita Baca Abstraknya Oke Kita Tahu Tentang Apa Lalu Kita Lihat Ke Bagian Kesimpulan Kesimpulannya Apa Nah Nah Dari Kita Tahu Bahwa Si Peneliti Ini Misalnya Si Pak Pribadi Ini Dia Tahun 2018 Ini Sudah Melakukan Apa Jadi Kita Tidak Perlu Membaca Semuanya Jadi Secara Cepatnya Gitu Nanti Kalau Kita Ingin Mendalami Baru Kita Membaca Semuanya Jadi Kalau Secara Singkat Kita Tidak Perlu Baca Semuanya Kita Lihat Judulnya Baca Abstrak Dan Lihat Kesimpulannya Apa Jadi Nanti Kita Punya List 2018 Siapa Nama Penulis Apa Yang Sudah Dilakukan Kemudian 2017 Siapa Nama Penulis Apa Yang Sudah Dilakukan Itu Akan Menjadi Jelas Pemasalahan Apa Yang Belum Ditemukan Atau Hal Baru Apa Yang Mungkin Kita Bisa Lakukan Nah Kemudian Tadi Paper Paper Yang Sudah Kita Download Tadi Sudah Kita Dapatkan Kita Perlu Arsipkan Dengan Menggunakan Software Mendeley Nah Disini Saya akan Memberikan Tutorial singkat Bagaimana Menggunakan Software Mendeley Nah Jadi Pertama Kita dapat Mendownload Mendeley ini Secara Gratis Alamat 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 Disini www.mendeley.com Slash Download Street Desktop Nah Ini Kalau kita Mendownload Mendeley Versi Desktop Dan Kita Dapat Meng-couple Mendeley ini Menggunakan Microsoft Word Add-on Nah Ini Alamat Nanti Ini Ini adalah Contoh Tampilan Apabila Kita Sudah Mendownload Mendeley Coba Kita Lihat Ke Website Mendeley Di sini Kita Cari Oke Nah Oke Ini adalah Apabila Kita Ingin Mendownload Mendeley Untuk Windows Sebenarnya Untuk Mac Untuk Linux Pun Ada Jadi Mendeley Ini Salah Satu Software Multi Platform Bisa Untuk Windows Bisa Untuk Mac OS Bisa Untuk Linux Dan Dia Gratis Dan Sator Walaupun Beberapa Fiturnya Tidak Sebaik Mnode Tapi Mnode Itu Berbayar Harganya Lumayan Kalau yang Asli Saya Tidak Sarankan Menggunakan Mnode Tapi Silahkan Menggunakan Mendeley Alamatnya Di sini Selanjutnya Kita Dapat Mendownload Mendeley Untuk Add-on Di Microsoft Word Nah Ini Get Mendeley Site Nanti Kita Install Oke Saya Sudah Menginstall Jadi Saya Tidak Akan Mencontohkan Bagaimana Cara Menginstall Nanti Kalau Mendeley Ini Sudah Kita Download Nah Ini Adalah Ini Ini Adalah Ini Ada Contoh Tampilan Window Mendeley Kita Nah Ini Sudah Sudah Banyak Paper Yang Saya Masukkan Saya Arsikan Ini Kita Bisa Search By Author By Title Ini Sudah Tahun Ini Saya Punya Paper Paling Tahun Tahun 1963 Ini Paper Berbahasa Jerman Saya Sudah Mengerti Cuman Ini Alat Besar Awal Saya Maka Penelit Saya Tidak Banyak Banyak Saya Hanya Masukkan Berapa 105 Dokumen Saja Oke Ini Tampilannya Dan Kalau Kita Klik Misalnya Adalah Kita Berdasarkan Autor Saya Punya Paper Buatan Saya Sendiri Disini Kalau Kita Klik Dia Akan Mencul Judul Jurnalnya Apa Tahun Volume Dan Halaman Kalau Kita Double Klik Nah Seperti Ini Nunggu Loading Nanti Kalau Kita Double Klik Kita Dapat Membuka Juga Paper Yang Sudah Kita Download Ini Contohnya Kalau Ada Tanda Seperti Ini Artinya Dia Di Untuk Download Kalau Misalnya Sudah Ada Gambar Pertanya Berarti Dia Sudah Selesai Contoh Saya Yang Ini Selesai Ini Kalau Sudah Ada Ini Contohnya Proceeding Icon Ke 23 Ini Adalah Paper Yang Saya Tulis Ini Kita Bisa Langsung Lihat Di Tampilan Di Sini Di Jendelanya Ada Tab My Lidery Ini Kita Download Kalau Misalnya Datanya Salah Kita Dapat Melakukan Editing Kita Bisa Masukkan DOI Atau Dimana Ditaruh Di Desktop Kita Dimana Kita Bisa Masukkan Mungkin Ada Asrap Kalau Kita Mau Masukkan Bisa Bisa Sampai 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 Ini Contoh Tampilan Dari Mendeley Tampilan Dari Mendeley Oke Ini Sudah Di Download Contoh Artikel In Press Dari Paper Ini Sudah Download Oke Kita Lanjutkan Sekarang Setelah Kita Melakukan R-C-S Menggunakan Delay Disini Kita Artinya Sudah Sedikit Tenang Paper Kita Tidak Akan Tercecek Kemana Mana Jadi Ketika Nanti Kita Dalam Melakukan Penulisan Kita Bisa Lebih Mudah Dalam Melakukan Citasi Atau Melakukan Rujukan Baik Topi Selanjutnya Tadi Kan Kita Sudah Menentukan Tema Kita Sensor Oksigen Pada Reaktor Nuklir Berpendingin Led Bismuth Detektik Nah Setelah Kita Membaca Literatur Literatur Atau Pustaka Putaka Dan Kita Meninjau Pustaka Tersebut Maka Tentu Kita Dapat Menemukan Permasalahan Apa Saja Yang Bisa Menjadi Permasalahan Topik Reset Kita Contohnya Pada Kasus Saya Akhirnya Saya Berhasil Menemukan Permasalahannya Adalah Satu Adalah Masalah Waktu Untuk Menstabilkan Sensor Itu Masih Belum Jelas Kemudian Karakteristik Dari Oksigen Sensor Itu Harus Dipelajari Lebih Detail Terutama Untuk Pada Kondisi Oksigen Potensial Sangat Rendah Di Liquid LBE Kemudian Kita Perlu Melakukan Karakteristik Oksigen Sensor Pada Keadaan Oksigen Yang Sangat Rendah Karena Kebutuhan Ionic Conductivity Nah Kemudian Kita Perlu Mencari Material Yang Optimum Untuk Meningkatkan Response Time Waktu Waktu Respon Ini Pemasalahan Yang Saya Ambil Sebagai Topik Reset Saya Dari Sini Saya Belum Bisa Menentukan Judul Yang Masih Pemasalahan Jadi Judul Seperti Tadi Judul Itu Harus Ditulis Belakangan Kecuali Kalau Judul Yang Masih Stentatif Jadi Judul Ini Fix Biasanya Bahkan Kalau Sudah Selesai Sidang Memang Kadang Nah Ini Setelah Itu Saya Bisa Menentukan Struktur Dari Tesis Saya Nah Ini Agak Berbeda Mungkin Saya Ada 7 Chapter Jadi Karena Ada Empat Permasalahan Empat Permasalahan Tersebut Termatum Dalam Chapter 3 4 5 Dan 6 Jadi Ini Adalah Map Ini Pertama Dimulai Dari Pendahuluan Pendahuluan Isinya Macam Ada Lata Belakang Ada Tinjauan Pistaka Masalah Dan Lain-lain Nah Dari Sini Saya Akan Menjelaskan Tentang Metodenya Experimental Aparatus Dan Prosedurnya Dari Sini Baru Masuk Ke Bagian Pembahasannya Pembahasannya Menjikup Hasil Dan Diskusi Dari Masing-masing Permasalahan Yang Saya Bawa Ini Saya Bedakan Misalnya Untuk Temperatur Tinggi Dan Untuk Temperatur Rendah Di Temperatur Tinggi Ada Di Chapter 3 4 Dan 5 Nah Khusus Di Chapter 6 Kemudian Chapter 4 Ini Untuk Apa Ini Untuk Membandingkan Dengan Perhitungan Teori Sedangkan Untuk Chapter 5 Ini Untuk Mengetahui Pengaruh Dari Konditifitas Ion Sedangkan Chapter 6 Ini Untuk Mengingkatkan Response Time Dan Akhirnya Semuanya Akan Berujung Pada Kesimpulan Nah Setelah Ini Barulah Saya Bisa Menemukan Judulnya Judulnya Apa Judulnya Adalah Study On Measurement Of Various Oksigen Potential Using Solid Electrolite Sensor Pro Liquid Light Dismet Taktik Abis Sekali lagi Judul Baru Bisa Ditentukan Setelah Kita Selesai Menulis Sebenarnya Jadi Jangan Kalian Khawatir Judul Ditolak Silahnya Kalian Buat Judul Tentatif Kalau Ditolak Itu Nanti Kesan Belakangan Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Menulis Bagaimana Kita Menulis Menulis Studi Pustaka Yang Perlu Diperhatikan Adalah Jangan Melakukan Copy Paste Nah Ini Penyakit Mahasiswa Adalah Langsung Copy Paste Kita Harus Melakukan Namanya Paraphrase Atau Paraphrasing Artinya Kita Menulis Kembali Kata-kata Tersebut Menggunakan Bahasa Kita Sendiri Nah Sehingga Kalau Kita Melakukan Copy Paste Nanti Bisa Tergolong Kedalam Melakukan Pelajat Atau Pelajarisme Untuk Mencegahnya Adalah Tadi Di awal Saya sudah Menjelaskan Bahwa Kita Perlu Melakukan Membuat Rangkuman Singkat Nah Dari Rangkuman Singkat Itu Kita Bisa Tahu Apa Saja Yang Sudah Dikerjakan Makanya Memang Tingjauan Pustaka Atau Studi Pustaka Ini Sebenarnya Bukan Tidak Hanya Masalah Definisi Kalau Masalah Definisi Bisa Saja Kita Melakukan Ketipan Langsung Tapi Kalau Bukan Yang Non Definisi Misalnya Apa Yang Sudah Dikerjakan Atau Metode Apa Kita Merefer Pada Paper Mana Nah Menggunakan Kata Kata Yang Sama Dengan Sumber Aslinya Sehingga Pentingnya Kita Melakukan Parafresing Kita Balik lagi Ke Contoh Paper Yang Saya Buat Nah Disini Misalnya Disini Saya Mengetahui Bahwa Pada Referensi Satu Ini Ini Adalah Ini Apa Ini Hal Ini Kandidat Ini Kemudian Referensi Dua Nah Ini Mengenai Tentang Titik Leleh Yang Rendah Dan Titik Didi Yang Tinggi Nah Kemudian Disini Juga Saya Ya Menyakankan Tentang Pentingnya Kontrol Oksigen Secara Aktif Metode Metode Yang Digunakan Itu Antara Lain Injeksi Campuran H2 Argon Dan Uap Air Ke LDI Ini Berdasarkan Referensi 3 Dan 4 Nah Artinya Saya Sudah Melakukan Semacam Rangkuman Rangkuman Dari Apa Yang Sudah Saya Baca Kemudian Bisa Juga Menggunakan Solid PBO Ini Sumbernya 5 Dan 6 Atau Pempa Oksigen Sumbernya Referensi Nomor 7 Oke Nah Ini terkait Hal ini Ini Erat Kaitannya Dengan Yang Kedua Yaitu Jangan Lupa Lakukan Citasi Nah Lakukan Citasi Ini Tadi Menggunakan Nomor 1 2 3 Dan Lain Lain Nah Hal Itu Tergantung Dari Style Karya Tulis Ilmiah Yang Akan Kita Masuki Contohnya Kalau kita Menulis Jurnal Paper Itu Harus Sesuai Dengan Panduan Jurnalnya Apa Kalau kita Menulis Skripsi Kita Harus Sesuaikan Dengan Panduan Skripsinya Nah Karena Mata Kuliah Kita Bukan Mata Kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah Disini Dalam Metodologi Riset Saya Tidak Akan Membahas Detail Bagaimana Menulis Studi Pustaka Silahkan Kalian Lakukan Studi Studi Bagaimana Menulis Studi Pustaka Tapi Saya Disini Akan Memberikan Solusi Solusi Cepat Dan Mudah Menulis Daftar Pustaka Tanpa Membuat Kepala Pusing Yaitu Menggunakan Mendeley Nah Tadi Menggunakan Mendeley Jadi Mendeley Ini Selain Bisa Digunakan Sebagai Arsip Dari Sumber Referensi Yang Sudah Kita Baca Atau Yang Berhubungan Dengan Riset Kita Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Membuat Daftar Pustaka Foto Matis Baik Saya Akan Memperlihatkan Kembali Tentang Mendeley Ini Jadi Ini Tampilannya Tampilannya Mendeley Ini Disini Kita Bisa Melakukan Add Ini Artinya Kita Bisa Menambahkan Dokumen Contoh Disini Saya Masuk Ke Browser Mencari Misalnya Saya Kayaknya Saya Masuk Ke Jurnal Pnj Aja De Kita Masuk Ke Jurnal Pnj Dot Ic Dot Ib Dari Dari Jurnal Ini kita bisa mencari paper yang akan kita download Nah ini terkena politik teknik di Jakarta Jadi kalau kalian ingin mencari referensi bisa menggunakan jurnal yang ada di PNJ Nah yang kaitan dengan mesin bisa mencari di Proceeding Seminar Nasional Teknik Mesin Kebetulan ini baru ada di tahun 2019 yang lalu ya yang cukup lengkap Atau misalnya elektro hubungan dengan ini nanti akan terbit jurnal mekanik terapan juga Atau bisa coba cari di Jurnal Politeknologi ya Jurnal Politeknologi Nah contohnya saya akan mendownload paper Proceeding yang ada di Seminar Nasional Teknik Mesin ya Kita bisa klik di gambar ini atau klik Table of Contents untuk melihat paper apa saja yang ada di sini Sekarang kita ingin meneruskan tugas terakhir Udah kelas kita Kakak tingkat kita Kita bisa mencari referensi ya Referensi apa yang sudah kelas kita Misalnya ya PEMBICAC Berterusan Berikutnya Ketika 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 Tidak Ketika Ketika Nah, sekarang ya, ini ya, kacang bangun mesin commercial welding untuk memiliki biokomposit bagian 2, bold pencetak produk biokomposit, ya, ini kaya klik. Nah, ini ada abstrak-nya, penulisnya Muhammad Arief sama Pak Muslimin. Lalu kita download full text pdf-nya, ya, kita lihat full text pdf-nya. Nah, ini kita klik pada download disk pdf-nya. Oke, namanya adalah 2088341 ini, SMP ini. Kita lihat lokasinya di mana, kita lihat, show in folder. Kalau di komputer saya, saya klik ke download. Kita bagi lagi, misalnya ke menu-nya, kita edit ya. Nah, ini adalah 2088-nya, ini ya, 2088-nya ini. Oke, kita klik, 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 klik. Look, klik, 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 klik. Klik, klik klik, 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 klik. Kita taruh, klik, klik. Kita ketika klik tepat, klik, klik klik, 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 klik. Oke YouTube've... Arent, ikuti trara pdf-nya, okeấy new yaitu kechuckles. Weet lite habena, setiap. hai hai ini Ia open Kalau sleep J요W no paper itu agak Karena otomatis dia akan dapat membaca nama penulisnya Misalnya Arif Muhammad Satu penulis berhasil dibaca ya Arif Muhammad Nah disini kita judulnya pun sudah langsung membaca ya Judulnya Arif Membangun Mesin Compression Molding Untuk Material Geocompos di bagian 2 Nah ini autornya sudah terbaca Kemudian halaman juga sudah ada Tahun 2019 Nah coba ini kita perlu ganti ya Ini bukan journal article Tapi ini adalah Proceeding Proceeding Repertesis Proceeding Reconference Proceeding Ini maksudnya Reconference Proceeding Proceeding title nya adalah Seminar Nasional Teknik Mesin Karena saya sudah pernah masukin ya Jadi dia ada Ini perlu kita edit lagi Nama penulisnya Arif Muhammad Kita bisa tambahkan Ini dengan enter ya Adalah Muslimin Nah Ya Arif Muhammad dan Muslimin Nah ini keyword dan lain-lain sebenarnya tidak harus kita isi ya Oke Nanti kalau sudah oke Kita bisa tinggal klik details are Oke Artinya Tadi dia sudah berhasil kita Dan kita bisa lihat Kita bisa lihat disini Nah ini rancang bangunnya ya Dan Muslimin ini ya Musliminnya terbaca ya Nah ini dia program sudi teknik menu kultur ya Teknik mesin Oke ini contoh kita memasukkan File ke dalam main delay Oke Selanjutnya Apa yang perlu kita lakukan Tadi adalah kita melakukan Citasi Untuk menulis daftar pustaka otomatis ya Jadi saya akan buka Microsoft Word Nah ini adalah contohnya Microsoft Word Nah jadi saya misalnya Menulis ya Menulis citasi misalnya saya bikin sebuah kalimat Random saja Misalnya Ibu Pergi ke pasar Pergi ke pasar Dan Bapak Pergi ke kantor Nah ini adalah sebuah kalimat Nah misalnya kita ingin citasi kalimat ini Bersumber dari Rujukan mana ya Nah kita tinggal pilih Di atas Ini ada tab Reference Oke Nah ini ada Kalau kita sudah mendownload tadi ya Addon untuk Microsoft Word Maka akan muncul Insert citation disini Tinggal insert citation Nah Kita bisa cari Tadi yang misalnya Muslimin Muslimin Ada kan Ada kan Tapi sebelumnya Kita harus Melihat dulu Style Pensitasiannya apa Nah disini ada macam-macam ya Makanya tadi saya bilang Kita tidak perlu pusing ya Kita mau menggunakan style apa Misalnya saya menggunakan style Apa ya Style apa Style apa Ketika saya insert citation Tadi misalnya Muslimin ya Muslimin Nah ini muncul langsung ya Si Muslimin ini Kita tinggal ok Nah Ini akan muncul style Arif dan Muslimin 2019 Ini kalau pakai Style-nya apa ya Nah Nah Kemudian misalnya Kita bikin lagi kalimatnya Mudi Adalah Adalah Anak Yang Rajin Menabung Dan Tidak Sombong Oke kita misalnya Ingin Menggunakan Citasinya Adalah Sumeret tulisan saya ya Misalnya pribadi Saya punya Disini Misalnya Oke Dan tidak sombong Nah akan muncul ini ya Arif muslimin Nah Adikondo dan takasi 2017 Nah Kalau kita ganti Style-nya Misalnya kita Ingin pakai Style-nya adalah Journal of Nuclear material Misalnya Kalau otomatis Nah Dia akan Berubah ya Menggunakan 12 Makanya kita Harus menentukan Style apa yang Kita gunakan Disini ada pilihan More style Ya Artinya kita bisa Mendownload ya Mendownload Style apa saja Yang Ada Ada Oke kita lihat disini Tools ya Sorry Hmm Nah citation style view Nah ini ada more style ya Ini bisa kita klik disini Mencari pilihan Style-style yang lain Misalnya Asafire Vancouver Ada IEEE Nah Misalnya Asafire Vancouver Ada IEEE Kemika Biasanya untuk penerbit-penerbit Internasional Mereka sudah punya Style Yang dapat Kita gunakan Pada main Delay Jadi sangat Simple sekali ya Misalnya saya ingin Menggunakan Style-nya Harvard ya Oke kemudian Done Kita balik ke Sini Nah disini ada Pilihannya Harvard ya Nah ini Nah Tampilan Harvard juga seperti ini ya Ini mungkin kalau Cara citasinya tidak terlalu berbeda Tapi Bagaimana kalau kita Menulis daftar pustaka Jadi tinggal daftar pustaka Kita tinggal kita buat misalnya daftar pustaka Enter Kemudian kita tinggal pilih insert bibliography ya Nah Ini adalah Tampilan untuk daftar pustaka Menggunakan style Harvard Kalau kita misalnya ganti Tadi ya misalnya style franchise apa Tampilan seperti apa Kita lihat Nah Nah Dia agak Serong ya Kemudian Kalau kita Menggunakan Elsevier Vancouver Nah Setelah Vancouver Dia tampilannya akan menjadi seperti ini ya Nah disini kita bisa edit juga ya Karena Mestinya Seminar Nasional Teknik Mesin ini tidak ada singkatannya ya Saya lihat Seminar Nasional Tidak perlu jadi Semnas Teknik gitu ya Atau kita bisa edit sendiri Di bagian singkatan Misalnya ya kalau kita banyak dari Semnas Kita bisa tadi ya View Citatin Style Nah ini jurnal abbreviation ya Nah ini kita cari yang sudah ada ya Berarti ini saya pindah nasional Nah ini kan defaultnya ini ya Defaultnya ini Ini bisa kita edit Kita ganti menjadi Semnas Mesin PNJ Oke kemudian done Kemudian kita refresh disini Kalau belum ganti ya Nah Dia akan mengganti atau lagi Semnas Mesin PNJ Oke ini jadi daftar pustaka ini kita tidak ribet lagi ya Karena apa ya Ketika kita menulis daftar pustaka Kita harus langsung setelah kita melakukan citasi Karena kalau kita tidak langsung Maka kita akan lupa Baik itulah yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah kali ini Semoga bermanfaat Kita bertemu lagi di kuliah saya minggu depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih